Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Aku dapat nameteknya Aruna misalnya Itu sama saja semuanya Orangnya sama Ustadznya sama Handlingnya sama semuanya Nah para yang mahimatullah Mudah-mudahan Allah SWT berikan kerencana Baya-baya-baya-baya semuanya Dan atas namanya Aku mengucapkan permohonan maaf Kalau dalam mulai proses Pendaftaran sampai malas Atau mungkin nanti ada kesalahan dan kekurangan Semoga bapak ibu-ibu Bisa bersabar dan kesabaran itu Menjadi bahagia buat bapak ibu sekalian Amin Para yang mahimatullah Yang pasti Berangkat ke Mekah itu bapak ibu-ibu Berangkat ke Madinah itu beda Dengan berangkat kemana pun juga Suasana hati yang berbeda Suasana hati akan ke Mekah Beda dengan akan ke Singapura Silahkan bapak ibu rasakan Besok ke Singapura Sekarang biasa aja Apalagi kalau besok mau ke Singapura Malah matah bapak ibu-ibu Kompor itu cenderang-cenderang hari Dengan perjalanan Tapi Itu beresin koper gak beres-beres Koper di muka Dimasukin baju Dikeluarin tadi Dimasukin nah Untung koper besar Kira di bawah kemarin ya Andai kan habis menasih kini Koper di bawah pulang Pasti di bawah kemarin Pada yang walau Mohon maaf Selama saya jadi ustaz Belum pernah mendapatkan panggilan cerama Orang selamatan mau pergi ke Amerika Ada yang buka Amerika selama takut Tapi mohon maaf begitu bapak ibu-ibu Daftar umroh hati dengar Rasa takut muncul Bahkan yang bahkan air mata seringkali menangis Kalau melihat kaabah di TV Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut Apa kata tetangga Eh awas itu Kondisinya tukang mukul disana Disini tukang nyimpit disana Bahkan ada jamaah yang kerjanya bu Bu ini kadang-kadang jewe Stres memerangkan umroh Kenapa? Takut Mohon maaf Bapak ibu-ibu Allah tidak pernah bayar konten dosa manusia Di muka bumi Andaikan Allah berperan benar-benar kayak saya Satu dosa langsung dibayar konten Di muka bumi ini Gak usah gede-gedebu Satu dosa langsung dibayar konten Dalam bentuk pisur Saya kira-kira disuruh semuanya Tapi alhamdulillah Bapak ibu-ibu Dengan doktrin ini Jaman Indonesia itu paling rapat Dan Bapak ibu melihat disana nanti Bahwa menemis di Mekah Bandina itu senang banget Dari orang Indonesia Kenapa? Kata pengemis-mengemis di Mekah Bandina Bapak orang Indonesia Baik-baik Kenapa? Kau berapa jadi baik-baik Padahal di Jakarta Njemolib Njemolib Ternyata Bapak ibu Orang tua kita Dulu kita Sudah kasih tahu Kalau satu ketika nanti Bisa berangkat umroh Ataupun haji Ada yang minta-minta Misalnya Jangan ditolak Kasih aja Berapa pun juga Kenapa sebuahnya Awakinya yang minta-minta Itu malah ikan Nah Saking baiknya di rumah kita Ada jamaah Yang pulang sholat nasa Berser-berserkan di pintu Masjid Laor Tiba-tiba dompetnya Biasi menikam ke belakang kita Pulang-pulang dia ke hotel Ngadu sama Ustaz Ustaz Ada Bapak Alhamdulillah Ustaz Kata dia Dompet saya diambil malaikat Kami dia Ustaznya minggu Nanya sama dia Bapak Buat malam Yang namanya malaikat itu Sejak saya kecil Ada di nara seru Ada Jibril Terkail Terus sampai Muka Makhir Maling-mah Bapak Saya pengen tahu Di antara sebuah malaikat ini Mana Malaikat itu Desa nyopek Ada lain Tapi yang pasti Bapak Ibu Kenapa Orang Memerakan Pemrokok Seting muncul Rasa takut Karena ternyata Setiap orang Yang datang ke tanah suci Disunahkan Mengucapkan Salam Tanah Harap Salam Tanah Harap Bukan Assalamualaikum Salam Tanah Harap Tidak ada Kita bukan Lambbaik Allah Lambbaik Salam Lambbaik Kala syariq Kala Baik Inna Alhamdulillah Wa Ne'amata Lakawang La Sharika Bapak Ibu Ternyata Kata Nabi Talbiri Dijawab oleh Para malaikat Dan kata Nabi Malaikat itu Ada dua Jawaban Yang pertama Ada kelompok Para yang datang Ke tanah suci Mulutnya Pertarbiah Lambbaik Allahumma Lambbaik Malaikat jawab Lambbaik Kuasa Silahkan Tahu Allah Masuk Kebahagiaan Buat diri Semoga Bapak Ibu Termasuk Dalam Alhamdulillah Amin Nyarobalah Amin Tapi tidak sedikit Ternyata Orang yang datang Ke tanah suci Mulutnya Membaca Talbirah Kakinya Melangkah Masuk Tanah Haram Bajunya Dia Ganti Dengan Baju Iram Malaikat Jawab Dengan Jawaban Yang kedua Apa itu Jawaban Yang kedua Kata Malaikat Lala Baikah Walasa Daikah Eh Siapa Yang Manggir Ente Jasad Nya Sampai Ke Mekah Ruhi Ditolak Malaikat Kenapa Ruhi Ditolak Kata Malaikat Zad Buka Haram Bakal Ya Kau Hibaba Wah Wah Rah Hila Tukah Haram Ongkos Yang Kau Bayarkan Wah Karena Itu Bapak Ibu Mengawali Langkah Bapak Ibu Ke Tanah Suci Tolong Solat Solat Sunnah Taubat Terlebih Lalu Nanti Malam Bapak Ibu Silahkan Solat Sunnah Taubat Menjelang Subuh Bis Boleh Lalu Setelah Solat Subuh Solat Sunnah Bar Sujud Baca Istighfar Mengandu Sama Allah Ya Allah Hari Ini Ketika Manusia Tertidur Semuanya Sisi Bersimpuh Di hadapan Engkau Sambah Sujud Ya Kepada Engkau Izinkan Ami Mengandu Akan Dosa 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 Hamba Ampuni Dosa Hamba Ya Allah Ampuni Ya Allah Hamba Ini Ya Izinkan Ya Allah Hamba Kau Berikan Rahmat Kemudian Pajaran Hamba Ketan Suci Ya Allah Bapak Ibu Ibu Sebelum Bapak Ibu Ibu Berangkat Mendingalkan Rumah Besok Sempatkan Sholat Sunnah Safar Di rumah Masing-masing Bagaimana Bahasa Sholat Sunnah Safar Tuh Sholat Sunnah Dua Rok Bagaimana Niatnya Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Usul Sunnah Dan Lissafari Rok Adai Lillahi Ta'ala Gak Bisa Pakai Bahasa Pakai Bahasa Niat Saya Sholat Sunnah Safar Karena Allah Subhanahu Rokat Pertama Setelah Baca Surat Al-Fatihah Bapak Ibu Silahkan Baca Surat Al-Kahfi Rokat Kedua Setelah Baca Surat Al-Fatihah Bapak Ibu Silahkan Baca Surat Al-Ikhlas Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Gak Apas Surat Al-Ikhlas Boleh Bapak Ibu Menggantinya Dengan Membaca Ul-Hul Sama-aja Mohon maaf Kemarin Saya Simat Stalin Menciputan Ternyata Yang Diceputan Ke Apa Surat Al-Ikhlas Tapi Kalau Punggu Apa Nah Beraja Mohon maaf Sembilan 10 jam Bapak Ibu Ibu Terbang Ke Medina Istirahkan Istirahat Begitu Bapak Ibu Ibu Landing Di Medina Insya Allah Bapak Ibu Ibu Langsung Akan Imigrasi Alhamdulillah Sekarang Prosesi Imigrasi Medina Cepat Mohon maaf Beres Imigrasi Bapak Ibu Ibu Ketemu Dengan Koper Bapak Ibu Ibu Nah Koper Kecil Yang Dibagasikan Kalau Sempet Diambil Di bawah Ambil Tapi Begitu Saya Turun Mengambil Koper Kata Orang Ruh Ruh Pergi 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 Gimana Kalau Begitu Udah Langsung Aja Keluar Gimana Koper Kita Yang Pesan Yang Kecil Insya Allah Nanti Ustaz Yang Bapak Ibu Di Pesawat Tidak Usah Sholat Maghrib Tidak Usah Sholat Isyar Kenapa Karena Insya Allah Landing Di Medina Besok Jam Setengah Sepuluh Masih Panjang Karena Itu Mendingan Dan Jam Tak Khir Nanti Di Medina Cuma Untuk Menjama Tak Khir Itu Ada Syarat 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 Jadi Ketika Pesawat Masuk Waktu Maghrib Bapak Ibu Niat Di Hati Saya Akan Sorat Maghrib Nanti Di Jaman Tak Akhir Di Madinah Dengan Isyar Di Madinah Nanti Boleh Selat Maghrib Dulu Bawa Kemudian Isyar Boleh Isyar Dulu Bawa Kemudian Maghrib Terserah Beraja Nah Bapak Ibu Ibu Kalau Sudah Beres Semuanya Imigrasi Sudah Beres Semuanya Bapak Ibu Tunggu Di Bis Insya Allah Nanti Akan Diberangkatkan Menuju Ke Hotel Di Dari Bandara Ke Hotel Ini Waktu Temunya Sekitar Setengah Jaman Dan Selama Perjalanan Ini Bapak Ibu Ibu Kemah Hotel Tolong Perbanyak Baca Solawat Solawat Yang Boleh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Boleh Juga Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Bapak Ibu Ibu Solawat Yang Mau Pakai Sayyidina Boleh Enggak Juga Enggak Masalah Yang Mending Mah Jangan Ribut Berbut Sayyidina Sesampainya Di Hotel Bapak Ibu Ibu Koper Besar Tidak Usah Diburus Koper Kekcil Bawa Masing Masing Yang Kekcil Koper Besar Insya Allah Akan Diantarkan Ke Depan Kamar Masing Di Madinah Bapak Ibu Ibu Kita Tinggal Di Hotel Momentik Pada Jawa Makan Pagi Makan Siap Makan Malam Semuanya Di Hotel Insya Allah Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Ngambil Kamar Adalah X X Yaitu Pada Jawa Makan Nah Pada Jawa Makan Yang Penting Madinah Tidak Lentang Bukan Ziarah Kemakam Nabi Dan Ziarah Kemakam Nabi Sekarang Tidak Sepaket Dengan Ziarah Terautom Dulu Terautom Sekarang Ziarah Makam Sekarang Tidak Karena Itu Khususnya Bapak Bapak Nanti Akan Diatur Ziarah Kemakam Rasulullah Ibu Ibu Nanti Sepertinya Yang Makan Sekarigus Juga Kerau Insya Allah Nah Khususnya Bapak Tolong Kalau Siarah Kemakam Nabi Siapa Orang Yang Datang Kepada Aku Kata Nabi Setelah Aku Meninggal Itu Sama Dengan Datang Kepada Aku Ketika Aku Masih Kalau Tolong Kalau Siarah Kemakam Nabi Pakai Baju Yang Terbagus Masa Dipanggil Bupati Pakai Rasul Meeting Dengan Bos Rapih Keren Kondangan Pakai Batik Yang Paling Bagus Siarah Kemakam Nabi Pakai Kaos Oblok Ada Tulisannya Di Bapak Kopi Kapal Api Setelah Bapak Api Nah Bapak 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 Akan Lewat Kubur Nabi Ibu Ibu Di Belakang Kubur Nabi Begitu Lewat Kubur Nabi Atau Di Depan Kubur Di Belakang Kubur Nabi Silahkan Ucapkan Salam Salam Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Ayyuh Ayyuhannabiyyuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaibadillah Assalihi Ash'adu Annaka Ya Rasulullah Jahatta Filahi Hakka Jihadihi Wa Masahta Al-Ummah Wa Ad-Daita Al-Amanah Wa Al-Lakta Al-Risalah Allahumma Aati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilata Wab'athu Maqama Mahmuda Al-Labi Wa Antahu Innaka La Tukhribul Mi'am Saya yakin Kalian Allah Baru jawab Kalau gak usah Kejel hati Minimal Bapak-bapak Ketika lewat Kuburnan Ibu-ibu Di belakang Kuburnan Ataupun Dimanapun Juga Di masjid Nabi Ucapkan Minimal Salamnya Assalamualaikum Ya Rasulullah Bapak-Ibu Kalau saya Yakin betul Nabi itu jawab Karena jasad Nabi ada Ruhnya Masih ada Jasad Nabi memang Sudah wapad Tapi rohnya Sudah pernah Karena itu Pak Bapak-Ibu Kalau saat ini Saya jatuh Kemakam Nabi Ucapkan Salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Kalau saya Saya ngomong Ibu Mau ikutin saya Bapak Mau ikut saya Silahkan Gak juga Gak masalah Ngomongnya bagaimana Saya ngomong Ya Rasul Ini saya Helmi Umat Engkau Umat Engkau Yang belum pernah Melihat wajah Engkau Umat Engkau Yang belum pernah Mendengar Suara Engkau Umat Engkau Yang terlahir Jauh Dari masa Engkau Hari ini Ya Rasul Saya datang Kepada Engkau Izinkan Hamba utarakan Cinta saya Kepada Engkau Wahai Rasulullah Izinkan Kau Terima Rindu Saya Dan Kau Kenali Saya Nanti Hari Kiamat Ya Rasul Lalu Bapak Ibu Kita Ngomong Lagi Ya Allah Depan Kubur Nabi Ini Izinkan Saya Manggakan Ke Orang Tua Saya Saya Punya Bapak Saya Punya Ibu Ini Ibu Saya Ini Izinkan Sembanggakan Mereka Ya Allah Karena Keimanan Yang Tertanam Dalam Hati Adanya Cinta Pada Rasulullah Dan Menjubah Saya Yang Menanamkan Dan Mengajarkan Pertama Kali Tidak Bukan Ibu Dan Bapak Saya Ternyian Dalam Benar Saya Ya Allah Bagaimana Ibu Saya Cerewek Yuruh Saya Sorak Bapak Saya Garak Yuruh Saya Ngaji Bahkan Kuping Belajari Saksi Dijewer Ibu Saya Ya Allah Ketika Saya Tidak Sorak Mata Jadi Saksi Ketika Subut Susah Bangun Bapak Saya Datang Dengan Cipratan Air Tentu Saya Ya Allah Saya Bangka Menjadi Putra Putra Mereka Pemorbanan Mereka Tak Pernah Bisa Terbalaskan Bahkan Sampai Wafatnya Bisa Jadi Orang Tua Saya Ada Yang Sempat Datang Kemudah Bukan Mereka Tidak Cinta Pada Rasulullah Tapi Mereka Berkorban Demi Saya Anak Anak Ya Allah Orang Tua Yang Tidak Menikalkan Dunia Ini Tolong Jumpakan Mereka Dengan Kasih Muhammad Sallallahu Wai Bapak Ibu Air Mata Kita Belinah Jangan Harap Bapak Ibu Hatinya Akan Bergetar Menyebut Tanah Allah Air Mata Belinah Dengan Menyebut Rasulullah Kalau Nginap Orang Tua Saja Tak Pernah Mentes Air Benda Malam Minggu Besok Malam Senin Malam Selasa InsyaAllah Jangan Wawrin Mawah Di Matinah Nanti Akan Diatur Jawa Tuk City Tur Mendatangi Tempat Tempat Yang Sering Dijetari Rasulullah S. Masalah Dan Saya Anjurkan Bapak Ibu Kalau Belajar Dengan Bapak Di Mokah Khususus Selim Hotel Hilton Konversion Tidak Ketemulah 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 Madinah Bapak Ibu Turun Dari Hotel Dari Kamar Menuju Ke Masjid Lewat Imbir Daud Jadi Lebih Enak Nah Hari Selasa Bapak Ibu Selasa Besok Malam Minggu Malam Senen Malam Selasa Selasa Besok Bapak Ibu Akan Tindakan Ketemulah Kita Sebaiknya Saya Anjurkan Bapak Ibu Ibu Pamitan Pada Rasulullah Ketika Pagi Yang Meninggal Kota Madinah Tapi Tidak Pamitan Sama Nabi Sengong Sama Seperti Saya Datang Rumah Bapak Rumah Ibu Habis Ngopi Habis Makan Segala Macem Tiba Pulang Gak Pemitan Sengong Gak Kira Nah Kalau Jawab Ibu Bapak Ibu Insya Allah Habis Solat Subuh Selasa Besok Bapak Ibu Bapak Ibu Ibu Akan Diantar Ustaz Untuk Zirah Ke Belakang Kuburnabi Mocatkan Salam Belakang Kuburnabi Habis Selesai Salam Bersama Saya Ajurkan Bapak Ibu Masuk Masjid Nabawi Apa Yang Daksanakan Solat Sunnah Tuhan Tutup Solat Sunnah Tuh Solat Sunnah Mutlah Kulau Sali Sunatan Rokat Selesai Solat Sunnah Mutlah Bapak Ibu Duduk Dengan Tenang Ucapkan Salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Para Jawa Alaykum Setelah Itu Komong Rasul Izin Saya Bangit Meninggalkan Kota Matinari Ya Allah Saya Mohon Kepala Kalau bisa Ya Allah Tahun Tiap Tahun Saya Bisa Denang Kalau Kau Tidak Berikan Kesempatan Itu Pada Saya Tolong Ketika Saya Kau Wafatkan Kau Wafatkan Saya Dalam Adhan Masjid Nah Bapak Ibu Setelah Pamitan Sama Nabi Silahkan Mandi Hotel Masing-masing Mandi Apa Sebelum Kita Umbah Disunahkan Mandi Sunnah Ihram Beda Dengan Mandi Biasa Beda Coba Niatnya Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Nawaitu Al-Huslah Sunnah Lil-Ihrami Lillahi Ta'am Niat Nggak bisa Pakai Bahasa Arab Pakai Bahasa Indonesia Niat Saya Mandi Sunnah Ihram Karena Allah Subhanallah Dari ujung Ramut Sampai ujung Kaki Silahkan Bersihkan Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Punya Uang-Uang Yang Kasih Uang-Uang Yang Sewangi Mungkin Lalu Bapak Ibu Pakailah Pakai Baju Ihram Laki Laki Luah Lelai Pakaiannya Bawah Jadi Sarukan Atas Selain Langkah Ibu Ibu Pakai Baju Ihram Boleh Gini pun Juga Yang penting Menutup Seluruh Anggota Tubuh Dan Tangan Ibu Ibu Maaf Tidak Disyaratkan Putih Hitam Dan Yang lain Tidak Disyaratkan Yang penting Tutup Semuanya Ini Boleh Kelihatan Ini Boleh Kelihatan Tapi Ini Harus Tutup Karena Itu Tolong Pakai Manset Kenapa Sebenarnya Karena Ketika Istilah Bismillah Tawak Ini Terbuka Tidak Karena Tawak Saratnya Harus Tutup Awal Solat Tuhur Jawa Di Masjid Tabawi Dengan Sudah Pakai Bajuk Tanpa Solat Asal Jawa Takdim Di Masjid Tabawi Kembali Ke hotel Makan Siang Dan Setelah Makan Siang Akan Pergi Meninggalkan Kota Madina Bapak Ibu Ini Ada Dua Program Satu Ada Yang Pake Bus Yang Pake Bus Kemegah Aman Kalaupun Tuhan Gak Masalah Kenapa Bis Bisa Nunggu Tapi Yang Kereta Cepat Maaf Tidak Ada Toleransi Jam Sekian Kumpul Harus Kumpul Kenapa Karena Akan Mengejar Jawa Tepat Waktu Kan Itu Tolong Yang Pake Kereta Yang Mohim Allah Diperhatikan Jam Pak Bu Habis Makan Siang Semua Jawa Haji Jawa Umrah Akan Berangkat Kemekah Semuanya Sudah Pake Baju Dan Tolong Untuk Bapak Bapak Sudah Tidak Pake Dalaman Lagi Kenapa Setekankan Begitu Karena Sering Kejadian Ada Jamah Yang Ngomong Ustaz Kita Kan Diaknya Di Bir Ali Betul Pak Ustaz Sudah Sering Nanti Di Bir Ali Saya Copot Dalam Bapak Baik Silahkan Di Bir Ali Rupanya Di rumah Disnya Beda Dengan Saya Berangkat Kita Dengan Bus Ke Begitu Sampai Di Mekah Bus Dari Depan Dia Berhenti Saya Berangkat Turun Dia Dari Bis Pas Tengok Kebelakang Di R Saya Begitu Lihat Muka Saya Dari Tengok Tengok Langsung Danteng Ustaz Saya Masih Pakai Tengok Dalam Saya Bila Copot Tengok Dari 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 Pada Kejadian Begini Ustaz Khoirul Besoknya Akan Mendabini Bapak Besok Ketika Habis Makan Akan Masuk Ke Bis Ustaz Khoirul Akan Berdiri Di Pintu Bis Untuk Apa Ngerazia Bapak 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 Ngerazia Apa Kalau Nah Insyaallah Baik Yang Kereta Walaupun Yang Bis Semuanya Akan Menuju Ke Bidari Insyaallah Bedanya Yang Bis Silahkan Turun Solat Di Masjid Bidari Solat Solat Di Masjid Boleh Tadi Yang Naik Kereta Maaf Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Naik Kereta Tidak Turun Di Bidari Tidak Turun Karena Yang Wajib Di Bidari Itu Niat Bukan Soal Niat Di Kendaraan Nabi Juga Dulu Niat Di Ontah Pada Yang Bawah 50 Karena Itu Yang Ke Bidari Yang Naik Kereta Maaf Tidak Turun Di Bidari Apa Itu Niat Doan Bidari Niat Selesainya Langsung Tinggalkan Kenapa Kalau Turun Kalau Turun Udah Dari Parkiran Ke Masjid Yang 700 Menter Belum Antri Toilet Keluar Dari Masjid Keluar Dari Masjid Nyamput Itu Kandangan Mohon maaf Yang Naik Reta Tidak Turun Di Bidari Semuanya Niat Niat Bagaimana Niat Umrah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bapak ibu-ibu sudah niat umral Berarti bapak-bapak ibu-ibu sudah Tadatangan kontrak dengan Allah Maha pak malu Kontrak ini tidak boleh dibatalkan Gak boleh Tutup gitu sampai ke makam Ustaz saya gak jadi angkonya Ah capek Tetap harus dirasakan Sakit gimana sen? Tetap lanjutkan Bahkan maaf Kalau ternyata Allah perintahkan Israel Untuk mencabut jawabnya Tetap dia dimandikan Tetap dikabani Tapi kain kafannya disunahkan dari baju ikram yang dia pakai Yang laki-laki dikabani Tidak boleh tutup kepalanya Yang perempuan ketika dikabani Tidak boleh tutup mukanya Kenapa? Karena orang itu nanti di hari kiamat Akan dibangkitkan dalam-dalam biharam Dan langsung akan berkata La baik Allah Bindah sekali Ada yang mau datang gak besoknya Nah berajam oleh Allah Bapak ibu-ibu Setelah niat umur ini Argo larangan ikhram berlaku Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala Copot becinya Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang dutup tumit Ya boleh Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit Ustaz mohon maaf Kemarin saya nanti shopee katanya ada Bukan namanya deh Serana dalam ikhram untuk Ikhram katanya gak ada Dia tanya Boleh gak dipakai? Boleh Tapi bayar dah Bukan Lampu bayar dah Ustaz Eh baju ikhram itu udah ngeleng Kalau pakai ibu Lebih 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 Laki-laki dan perempuan Dilarang menggunakan tutup muka perempuan Laki-laki dan perempuan Dilarang menggunakan wangi-wangian Termasuk wangi-wangian Sangul Sampo Tisu basah Lip gloss Apa ya? Blok-blok bukan Puan-blok Apa namanya? Sunblock Bisa gimana kalau minyak angin Minyak kampak Minyak kayu putih Abidson Balsam Minyak putus-putus Oh itu bukan wangi Tapi bau Boleh gak dipakai? Boleh Boleh Minyak putus-putus? Boleh Boleh Bagaimana? Bagian minyak wangi Minyak kampak Apa itu? Minyak wanginya Nere-nere Bagaimana? Minyak wajibnya Nere-nere Nere-nere Nia Setah Nia Setah Nia Boleh Boleh Nia Matokannya Nia Dimana? Di bil Di bil Ustaz Saya ini pelor Tempel Oh Sama ini Saya di derles Yang der Boles Ustaz Saya di derles Alias pelor Gimana Ustaz? Saya naik kereta Iya kan? Kebetulan Gak sempet ke Bir Ali Kenapa? Tolak Ustaz Jadi saya menuju ke Apa? Boleh Bir Ali langsung Ustaz Gak boleh ke Bir Ali Kenapa? Karena waktunya Mepet Gak sempet lagi ke Bir Ali Dimana Ustaz? Eh Kalau gitu Nia-nya di kereta Kapan? 5 menit kereta jalan Nia-nya di situ Itu sejajar Dengan Bir Ali Cuman saya derles Ustaz Jadi bagi duduk Langsung Ustaz Bangun-bangun Di tengah jalan Balik lagi Ke Bir Ali Kan gak bisa Nia-nya di situ Tapi Harus botong Kampi Kapan itu Tolong Yang naik kereta Kalau seandainya Derles Tahan dulu Sampai 5 Menit Baru kemudian Silahkan Pulus Insya Allah Yang naik bis Akan 5 jam Menuju ke Mekah Yang naik kereta cepat 2 jam setengah Insya Allah Sampai Mekah Bapak ibu-ibu Di Mekah Malinah Sekarang Menuju ke Dingin Udaranya 32 derajat 32 derajat Insya Allah Kadang-kadang Dingin Alhamdulillah Dengan dingin Menuju musim dingin Ini Subuh di Madinah Insya Allah Jauh setengah 6 Jadi adan subuh Jauh setengah 6 Surat subuh Jauh setengah 6 Ini kabar gembira Buat bapak ibu-ibu Yang suka kesiangan Di Indonesia Insya Allah Mekah Madinah gak kesiangan Karena adan subuhnya Setengah 6 Kalau masih Kesiangan juga Emang keblok Ibu-ibu Bapak Insya Allah Akan jumatan Di Mekah Bapak Tadi sehubat jumatan Yang di daerah Bintang Bapak Baru datang Jamahnya itu Mas Anda Kalau ini Kejadian di Mekah Gak akan Gak dapat Di Mekah Adan jumatan Dua kali Dan maaf Setengah Sebelas Masjidil Haram Sudah Ibu Ibu boleh jumatan Wanita boleh jumatan Dan kalau sudah jumatan Tidak usah Salat tua Yang lainnya Saya ingatkan Hari jumat itu Imam suka membaca Surat as-sajjidah Di rokan pertama Salat subuh Ya salat subuh hari jumat Imam itu suka membaca Surat as-sajjidah Begitu Imam membaca ayat Imam akan takdir Tidak rupuk Langsung sujud Habis itu Imam bangun lagi Melanjutkan baca Kenapa dipotong Dengan sujud Maaf Ini ayat saya Imam yang membaca Sunnah sujud Surat as-sajjidah Maklum yang mendengar Sunnah sujud Tilawah Sayangnya di Jakarta Khususnya di Indonesia Umumnya jangan kerasa Jadi begitu dengar Imam Allahu Akbar Nyangkanya orang Indonesia Rupuk Allah agar rupuk Kini-kini kan orang Arab Tahu itu yang sadi Dan sujud semuanya Pas yang lain sujud Dia rupuk Sendirian Dia bingung Nengok kan Nengok kiri Bisa gak Orang suka bumi Lagi bingung juga Nengok juga Matanya Masih kode Tolong jangan kejadian Kalau besok Subuh di Mekah Hari apa? Jumat Imam membaca Surat as-sajjidah Di rokaat yang pertama Ayat sajjidah ini Surat as-sajjidah ini Awal dengan kalimat Alif Alif Alamin Oh berarti Imam baca surat As-sajjidah Imam Sujud Makbun Tidak ikut sujud Batas Ustaz Sujudnya baca apa? Doanya khusus Sajjidah Sajjidah Wajih Biladhi Kholakohu Wasawwarahu Wasyakwasamahu Wabasorahu Mihawrihi Watuwatihi Batabarakallah Wahsad Tidak Pasal kepanjian Baca subhanallah Lu pasal Diam Yang penting sujud Bukan Baca doa Bapak ibu ibu Insyaallah Bapak ibu pun juga Akan diajak Untuk datang ke toib Toib ini Sekitar 90 km Mempunyai Di sekitar 200 km Tempat Pasal Dikejar Expat cindak Wah Kesana Bukannya disambut Tapi disambut Juga akan Diatur kesana Yang mau Dikutsilahkan Yang gak juga Bermasalah Nah itulah Bapak ibu ibu Nanti pulang Bapak ibu ibu Akan dari jedah Maaf bu Check in Di jedah Beda dengan Check in di Jakarta Di Jakarta Bapak ibu ibu tinggal tahu Beres Langsung pegang paspor Sama warning Pas Tapi di jedah Maaf Jamah harus berdiri Di konten Check in apa Masa Angkat koper Apa Enggak Ngapain berdiri doa Itu jedah Insyaallah Pulang nanti Jumlah 5 awal Akan mendapatkan Dimanukar air zam zam Bapak ibu ibu Ya kan Bisa nak air zam zam Bebas Bapak ibu ibu Dan air zam zam ini Kata nanti Air zam zam Air zam zam itu tergantung Niat apa kita minumnya Sunnahnya Kalau minum air zam zam Bapak ibu ibu Boleh berdiri Boleh duduk Asal mengetahkan kibna Baca Bola dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Haus Dulu satu Dua Tiga Matroh kalau minumnya kayak gini Ini matroh Bukan Haus Bukan Haus Contoh yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh